Intro Basuki Cahaja Purnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari Tribun Kaltim.co, selain Ahok ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistio merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan berapat menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Ganinena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Kempat, Abdi Negara Nurdin atau Abdi Seleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT. Telkom Indonesia mendukung Paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Jawa Pres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodar Wadhani. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!